Intro Komisi 1 DPR RI mendorong seluruh media masa untuk beritakan optimisme dan semangat kepada masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19. Ditemui usai rapat secara virtual dengan KPI dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid meminta masyarakat lebih cerdas dalam memilih informasi terkait COVID-19 mengingat banyak informasi bohong, hoax yang beredar di masyarakat. Menurut Mutia Hafid, media yang memproduksi informasi hoax, sebagian besar tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, sehingga tidak adanya pengawasan. Kita ingin masyarakat juga pandai memilah-milah informasi, jadi informasinya juga tidak terlalu banyak karena terlalu banyak informasi juga tidak bijak ya di saat seperti ini. Informasi yang akurat, yang sudah memang diberikan, situs-situs resmi pemerintah itu yang perlu diikuti gitu. Mutia menghimbau masyarakat untuk mengakses berita dari kantor media resmi atau dari situs yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Untuk itu Mutia meminta Kemenkominfo bekerja lebih baik di tengah wabah COVID-19, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Intinya bagaimana supaya pemberitaan kita juga memberitakan yang benar pertama, yang kedua juga yang memberikan optimisme gitu ya. Jadi kritik tentu kita harapkan juga berjalan karena kritik itu juga di era demokrasi adalah masukan-masukan yang berarti. Namun demikian juga terus mengedepankan juga sisi-sisi optimis dari...